Tambah gue duga, semakin kesini keluarga makin banyak yang datang, kita hitung ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Cukup lama tak muncul dengan pemberitaannya, kali ini Chris Hata muncul dengan pemberitaan baru Dirinya mengakui tak malu kembali menjadi sopir online, di kondisi seperti ini, dirinya memang sedang kulit keuangan Tak malu-malu dirinya mengakui kembali menjadi sopir online, karena itu adalah pekerjaan yang bagus, menurutnya itu halal dan apa yang harus dimalukan, tak ada lagi Di kondisi seperti ini yang tengah di rumah aja, kerjaan Chris Hata pun terhambat, syutingnya ditunda namun Chris Hata tetap menyesali masalah ini Dirinya harus bangkit, dirinya harus mencari uang lagi untuk kehidupannya, tak mau menyusahkan adik-adik dan orang tuanya Chris Hata ingin mencari uang sendiri, dirinya kembali menjadi sopir online yang menurutnya tak malu karena memang halal Punya beberapa usaha, namun usaha Chris Hata memang tak maju juga Dirinya punya kedai kopi dan juga bengkel cuci mobil, namun bengkel cuci mobil dirinya harus tutup karena kondisi ini dan tak banyak orang yang datang Untuk membayar pegawainya, Chris Hata harus memutar otak di dirinya harus menutup bengkel cuci mobilnya Sudah cukup lama jadi artis, namun nama Chris Hata makin terkenal lagi saat dirinya mengakui menikah dengan Hilda Namun tak diakui Hilda, sementara saat itu Chris Hata pernah jadi sopir online demi hidupi kehidupan Hilda Namun Hilda tak mengakui Chris Hata yang saat itu bekerja keras demi Hilda, demi memenuhi kehidupan Hilda yang mewah Namun ternyata Chris Hata ditinggalkan oleh Hilda Hilda yang tak mengakui menikah dengan Chris Hata, berpacalan dengan Billy Saputra Dan meninggalkan Chris Hata yang tak punya apa-apa saat itu demi Billy yang sedang bergelimang harta Untuk dari permasalahan Chris Hata dengan Hilda pun berujung Chris Hata yang ditahan Karena permasalahannya bersama Hilda Tak hanya sekali, dua kali Chris Hata diamankan Yang kedua memang terkait permasalahan penganiayaan saat Chris Hata sedang di tempat hiburan malam Chris Hata mengaku tabungannya habis karena saat dirinya ditahan dirinya tak bekerja Kini pasca dirinya bebas kembali ke dunia entertainment Namun kondisi seperti ini sedang dirumahkan saja Chris Hata yang punya channel konten sendiri Namun keadaan ponensialnya belum stabil Chris Hata kembali rela menjadi sopir online Namun dirinya mengaku tak malu sama sekali Dirinya bangga dirinya mencari uang halal Selalu didukung keluarganya Chris Hata yang selalu didampingi sang ibu dan adik-adik Keluarga bahagia dan bangga melihat perubahan Chris Hata yang kini makin dewasa Makin memperlihatkan Chris Hata yang jauh lebih baik lagi Keluarga pun tak malu Keluarga pun tak malu yang melihat Chris Hata menjadi sopir online Karena menurut keluarga pekerjaan itu adalah bagus dan halal Tidak nyangka orang udah tua terdapat angkau 3 biji Tidak nyangka orang udah tua terdapat angkau 3 biji Tidak nyangka Kari ama Koko Cek cek Kam siap Kam siap Bang siap Tidak nyangka Hey Kepalans Click here to subscribe Click here for our most popular video And click here for something just for you